Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Soal 138 Jika X1 dan X2 adalah akar-akar positif dari persamaan X kuada kurang akar 2021 X dipangkatkan 2021 X X sama dengan 0 tentukan X1 kali X2 Solusinya ini kita tulis kembali kemudian kita pisah tempatnya X kuadrat sama dengan akar dari 2021 X dipangkatkan 2021 log X Kemudian kita tarik logaritmanya dengan bilangan pokok 2021 ya Log X kuadrat sama dengan 2021 log akar 2021 jadi ditambah disini 2021 log X ya Dipangkatkan 2021 log X ya Yang ini kita tulis 2 2021 log X ya Nah kenapa bisa dipilih begini karena disini X nya adalah positif ya jadi boleh Ini adalah setengah kemudian ditambah 2021 log kuadrat X ya Kemudian 2021 log kuadrat X min 2 2021 log X tambah setengah sama dengan 0 2021 log X ditambah 2021 log X 2 sama dengan berarti ini adalah 2 2021 log X 1 kali X 2 sama dengan 2 X 1 kali X 2 sama dengan 2021 dipangkatkan 2 ini sama dengan 4.084.441 Soal 139 Tentukan semua pasangan bilangan real X,Y yang memenuhi persamaan X pangkat 4 kurang 2 X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4 ditambah dalam kurung 24 X ditambah 23 Y kurang 2021 dipangkatkan 2 sama dengan 0 ya Ini kita jabarkan X kuadrat kurang Y kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0 Maka haruslah X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0 Dan 24 X ditambah 23 Y kurang 2021 harus sama dengan 0 ya Dari sini kita proleh bahwa Y kuadrat Sama dengan X kuadrat Berarti Y kuadrat Berarti Y kuadrat Jika Y sama dengan X ya Maka 24 X Y nya kita ganti dengan X Berarti ditambah 23 X kurang 2021 sama dengan 0 Berarti 47 X ya Sama dengan 2021 Berarti X nya adalah 2021 dibagi 47 ini adalah 43 Kemudian Y nya juga sama ya jadi 43 Kemudian jika Y sama dengan min X maka Nah ini kita ganti Nah ini kita ganti berarti 24 X min 23 X kurang 2021 sama dengan 0 Berarti di sini X sama dengan 2021 dan Y nya adalah min 2021 ya Jadi Pasangan X, Y adalah 43,43 dan 2021, min 2021 Soal 140 Diberikan segi 4 ABCD dengan AB 6, BC 6, CD 10 dan AD 16 dan juga sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat Tentukan BD Nah dari soal ini kita terjemahkan kita buat gambarnya seperti ini Kemudian menurut aturan cosinus dalam segi 3 ABD berarti cosinus A sama dengan 16 kuadrat 16 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang BD kuadrat dibagi 2 kali 16 dikalikan 6 ya Kemudian dalam segi 3 BCD BCD Cosinus Ini berarti 180 derajat ya 10 kuadrat Kurang A Kurang A Sama dengan 10 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang BD kuadrat dibagi 2 kali 10 dikali 6 ya Ini adalah min cosinus A ya Sama dengan 10 kuadrat 10 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang BD kuadrat dibagi 2 kali 10 kali 6 ya Nah Jadi kesimpulannya ini sama ya Ini kita sebut persamaan 1 dan ini kita sebut persamaan 2 ya Dari Ya Persamaan 1 dan 2 Diperoleh Ya Jadi min ya 10 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang BD kuadrat Dibagi 2 kali 10 kali 6 sama dengan 16 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang BD kuadrat dibagi 2 kali 16 kali 6 ya Ini bisa diserhanakan Ini jadi 2 nya dicoret Kemudian 6 nya juga dicoret Berarti ini dicoret jadi dibagi 2 5 dibagi 2 8 ya Kemudian kita kalikan min 8 dikalikan 100 ya Tambah 36 kurang BD kuadrat Sama dengan ini 5 dikalikan 256 ditambah 36 kurang BD kuadrat Kemudian kita kalikan ini ke dalam jadi 8 kali 136 jadi adalah min 1088 ditambah 8 BD kuadrat Ini adalah 256 ditambah 36 Kemudian dikalikan 5 ini adalah 1460 kurang 5 BD kuadrat Ini jadinya 13 BD kuadrat sama dengan kita jumlahkan ini adalah 2548 Berarti BD kuadrat sama dengan 2548 dibagi 13 ini adalah 196 Jadi BD sama dengan 14 Soal 141 Soal 141 Diketahui segitiga BC dengan AB sama dengan 6 AC sama dengan 8 BC sama dengan 7 Dan AD adalah garis bagi sudut BAC Tentukan AD Sifat garis bagi adalah AB dibagi BD sama dengan AC dibagi CD ya Berarti AB nya adalah 6 dibagi BD Berarti AB nya adalah 6 dibagi BD Sama dengan AC nya 8 dibagi CD ya Berarti di sini BD 4 BD sama dengan 3 CD ya Atau BD sama dengan 3 per 4 CD Kita sebut persamaan 1 Kemudian kita tahu bahwa BC Itu adalah BD ditambah CD ya BC adalah 7 BC adalah 7 BD adalah 3 per 4 CD ya Ditambah CD ya Ditambah CD Kalikan 4 berarti 28 Sama dengan 3 CD ditambah 4 CD ya Berarti 28 sama dengan 7 CD Berarti CD nya adalah 28 dibagi 7 Sama dengan 4 Kemudian berarti kalau begitu BD nya Sama dengan 7 kurang 4 adalah 3 Berarti ini adalah 3 ini adalah 4 Menurut aturan cosines ya Bahwa cosines A per 2 sama dengan 6 kuadrat Ditambah AD kuadrat dikurang 3 kuadrat Dibagi 2 kali 6 kali AD Ini sama dengan ya yang sebelah sini Berarti 8 kuadrat ditambah AD kuadrat dikurang 4 kuadrat Dibagi 2 kali 8 kali AD ya Berarti ini adalah 36 kurang 9 adalah 27 ditambah AD kuadrat Nah kemudian ini kita sederhanakan Berarti ini adalah jadi 3 ini jadi 4 Berarti ini kali 4 Yang ini kali 3 Itu berarti 64 kurang 16 adalah 48 ditambah AD kuadrat Ini adalah 108 ditambah 4 AD kuadrat Sama dengan 144 ditambah 3 AD kuadrat AD kuadrat sama dengan 36 Jadi AD sama dengan 6 Soal 142 Berapakah banyak pasangan X,Y yang memenuhi persamaan Y Sama dengan X tambah 13 dibagi 2X-1 Solusinya ini kita buat seperti ini Ini 2X tambah 26 dibagi 2X-1 Sama dengan 2 dikalikan 2X-1 ditambah 27 dibagi 2X-1 Sama dengan setengah dikalikan 1 ditambah 27 dibagi 2X-1 Nah 2X-1 merupakan faktor dari 27 Jadi X sama dengan 1,2,5,14 Dan X sama dengan 0-1,4,13 Jadi banyaknya ada 8 kuah Demikian video pembahasan tentang soal dan solusi matematika telah selesai Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb